assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat berjumpa kembali sahabat FI motor channel halo semuanya hari ini kita akan coba membersihkan injektor teman-teman supaya bisa menyembur seperti ini ya jes 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 gitu supaya bebas dari sumbatan dan kotoran ya untuk membersihkan injektor ada banyak pilihan cara teman-teman mungkin lebih dari empat cara ya tapi disini saya cuma punya dua pilihan cara saja ya karena memang itu alat yang saya punya cara pertama yaitu menggunakan tabung infus seperti ini bentuk alatnya cara kedua menggunakan alat-alat flushing teman-teman seperti ini bentuk alatnya ada apa namanya ada adapter injektor dan juga ada kabel main dan kabel plus ini nanti dihubungkan ke aki teman-teman oke teman-teman langsung saja kita coba metode yang pertama dulu ya yaitu menggunakan tabung infus cara ini lumayan praktis ya karena kita tidak perlu repot-repot bongkar-bongkar tidak perlu bongkar injektor dan juga tidak perlu membongkar ini pipa besi rail injektornya itu jadi kita cukup melepas selang injektor saja teman-teman kemudian seperti contoh ini selang injektor yang dilepas dihubungkan ke tabung injektor eh maaf dihubungkan ke tabung infus selanjutnya tabung infus kita masukin cairan khusus ini adalah cairan khusus injektor memang dirancang khusus untuk membersihkan nozzle injektor lopang-lopang kecil injektor ini mereknya sengaja saya tutupin ya kemudian ditutup rapat selanjutnya lubang maaf selanjutnya tabung infus kita hubungkan ke apa namanya kompresor ya teman-teman kebetulan kompresor kan ada tekanan anginnya ya jadi tekanan angin ini nanti yang akan mendorong cairan tersebut masuk ke dalam mesin selanjutnya kita starter setelah mesin hidup biarkan saja seperti ini biar hidup terus sampai ke cairan infus habis sendiri teman-teman kalau habis kan ya otomatis mesin ikut mati juga kan ya biarkan saja mesin hidup terus sampai cairannya ini habis teman-teman ya mesin mobil sudah mati teman-teman proses selanjutnya selang kita lepas ini adalah selang dari kompresor kita lepas kemudian tabung infus juga kita lepas teman-teman agak sulit ini ya ya berhasil dilepas seperti ini yang terakhir yang terakhir dari proses infus maksud saya selang kita kembalikan lagi ke tempatnya termasuk penguncinya ini pengamannya kita kembalikan ke tempat semula seperti awal tadi teman-teman Alhamdulillah proses infus atau metode yang pertama sudah selesai teman-teman nah sekarang kita lanjut metode yang kedua yaitu menggunakan sistem flashing sistem flashing ini agak ribet karena kita harus bongkar ini bongkar itu tetapi kita akan merasa lebih puas karena kita bisa melihat langsung semburan kabut BBM nya teman-teman kita bisa lihat langsung jadi kalau tersumbat ya kelihatan kalau semburannya bagus kelihatan kita bongkar seperti ini cover engine atasnya ya memang harus bongkar-bongkar seperti ini selanjutnya kita akan bongkar ini teman-teman pipa besi rel injektor disini ada dua buah baut menggunakan kunci 12 kemudian di bagian bawah ada dua buah baut lagi kunci 10 itu bukan bukan ini ya bukan pengunci pipa ini tapi hanya penahan kabel saja teman-teman ya kita lepas yang baut 12 dulu nah ini dia baut 12 teman-teman selanjutnya kita lepas 4 buah soket injektor ya sudah terlepas semua teman-teman lalu kita lepas juga dua buah baut ini baut menggunakan kunci 10 hanya penahan kabel saja ini cuma kalau enggak dilepas ya ganggu juga sih kita lepas saja deh ya berhasil sudah terlepas selanjutnya kita akan keluarkan injektornya teman-teman kita keluarkan satu persatu mulai dari kiri ya ya ini injektor yang pertama ini injektor kedua ini injektor ketiga ya pelan-pelan kita lepasnya ini yang paling ujung agak sedikit sulit teman-teman ya berhasil semua oke teman-teman langsung saja kita mulai melakukan proses flashing ya teman-teman kira-kira seperti ini waduh megangnya kurang kuat teman-teman nyembur dia ya seperti ini ya dia menyembur dengan sangat bagus dia putus sambung putus sambung karena terminal aki negatifnya saya putus sambung putus sambung gitu teman-teman jadi di terminal aki negatif diputus sambung pada saat bersamaan dengan adaptor injektor di tekan ke bawah ke tabung karbocleaner teman-teman oke kita lanjut ke injektor yang kedua ini ya kita masukkan ke adaptor lalu di tekan ke bawah setelah tertekan sempurna terminal negatif diputus sambung putus sambung teman-teman iya ketika terhubung dia menyembur jess jess nah seperti itu jess 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 gitu ya bagus terlihat bagus lanjut injektor yang nomor tiga sama seperti yang kesatu kedua tadi eh terminal negatif kita hubungkan ke aki teman-teman kebetulan pakai aki sepeda motor saya ketika terhubung dia langsung mengeluarkan kabut ya nah ini injektor terakhir ini teman-teman yang keempat ini sama dengan sebelumnya prosesnya pakai aki dan juga pakai tabung injektor cleaner dan seterusnya ya hanya saja disini saya prakteknya sebentar teman-teman jadi kalau ingin membersihkan usahakan durasi waktunya lebih lama ini hanya tutorial jadi saya bersingkat saja nanti kelamaan ya jadi bosan nontonnya terlalu lama demikianlah dari kami untuk sahabat kelima tolong channel terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati